Hai Mari kita lihat sama-sama dalaman laptop Asus X441u kelihatan ya dalamannya seperti apa Mari kita lihat sama-sama saya juga belum tahu karena berusaha dibongkar semoga bisa jadi referensi edukasi ataupun ilmu buat teman-teman dimana kita mulai dengan ucap bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat siang Selamat sore dan selamat malam berjumpa kembali teman-teman dan bersama kami Alfa Romeo November Alfa Zulu atau Arnas yang masih tetap dari seputarang kota Banjarpat Roman Jawa Barat Indonesia kami ucapkan salam sejahtera buat teman-teman dimana saja berada dan bagi teman-teman kami ucapkan selamat datang back to my channel friend thank you dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel itu kami silahkan di subscribe saja insya Allah konten-konten yang bermanfaat baik teman-teman kita kembali ke laptop pada hari ini bisa dilihat ada satu dua laptop asus ini bisa dilihat coba kita lihat dulu untuk tipenya ini asus tipe berapa kita lihat ini laptop asus bisa dilihat untuk tipenya x441u bisa dilihat ya series x441u ini fitur-fiturnya yang diperlihatkan dia sudah bersipu Intel Core i3 6006u dengan kecepatan prosesor 2GHz dan sudah mendukung memory RAM 4GB dan penyimpanan harddisk 500GB seperti ini bagian atasnya begitu teman-teman coba kita lihat di bagian atasnya seperti apa untuk bagian bawahnya seperti ini teman-teman bisa dilihat juga sama yaitu dengan narkasus model x441u seperti biasa oke baik supaya tidak terlalu panjang memiliki dorasi kita lakukan langsung akan melakukan unboxing atau bongkar bagaimana cara membongkar laptop ini silahkan ikut step-step dan kalau bisa jangan di skip ya biar eh jadi ilmu buat teman-teman semuanya bisa jadi ilmu bisa jadi edukasi bisa jadi referensi buat teman-teman dimana saja berada Oke sudah saya persiapkan satu buah obeng obeng biasa saja ya karena ini jenis baunya jauh bau biasa dan juga dua buah ini biasanya kita menggunakan pincer kita menggunakan ini saja ini khusus untuk mencongkel ini casingnya ya casing bawahnya supaya unik daftlet Oke kita langsung tanpa basa-basi langsung kita mengawali pembuka semua bau di sebelah sini nanti proses pengeditan akan cepat-cepatnya untuk videonya biar tidak terlalu panjang tubuh rasanya bismillahirrohmanirrohim oke teman-teman sepertinya semua baunya sudah saya lepaskan ya kecuali ini dua nih ini belum ini belum ini dipastikan kan karena ini tadi saya coba angkat tidak bisa ya termasuknya juga ini mungkin dalamnya jebol untuk bau ceweknya ini soalnya yang ini nggak bisa diangkat coba nanti kita lihat sama-sama ya sekali bongkar baik selanjutnya untuk proses pemongkaran untuk pengangkatan casing bawah untuk proses pengangkatan untuk tipe laptop ini kita mengangkat di sebelahnya teman-teman coba lihat sebelah atas nih nah ini nanti kita angkat kita angkat ini dan sekali lagi saya tekankan di beberapa konten saya sebelumnya juga sering ini saya katakan kalau sebuah laptop mengangkat casingnya yang atas dulu ini bagian keyboardnya ini dipastikan di bawahnya itu ada dua buah kabel kabel fleksibel ya yang satu ke TOS fan yang satu lagi ke keyboard itu pasti begitu teman-teman jadi untuk itu hati-hati nanti ketika proses pengangkatan ini ya harus pelan-pelan karena nanti kalau kita angkat dengan kasar bisa menyebabkan kabel fleksibel nanti sobek atau terputus baik alat yang bekerja saya mempergunakan ini saja dua buah seperti ini ini mudah saja teman-teman pakai ini ya ke kanan-kanan kiri seperti ini bisa dilihat coba saja keserkan ya oke nah gini aja terus sebelah ini juga sama ini karena alat khusus ya nah seperti ini nah oke sudah terlepas oke saya lepaskan dulu ya nanti saya jelaskan juga untuk kabel fleksibel saya lepaskan dulu nanti biar bisa dilihat sebentar ini wajib dilepaskan untuk kabel fleksibelnya teman-teman itu wajib oke semuanya sudah saya angkat ya Mari kita lihat sama-sama dalaman laptop Asus x441u kelihatan ya dalamannya seperti apa Mari kita lihat sama-sama saya juga belum tahu karena baru sekarang untuk dibongkar semoga bisa menjadi referensi edukasi ataupun ilmu buat teman-teman teman-teman dimana saja berada baik kita memulai dengan ucap bismillahirrohmanirrohim seperti ini untuk dalamannya teman-teman bisa dilihat nah ini sering saya katakan juga kepada teman-teman ya eh manfaatnya untuk membongkar laptop itu walaupun laptopnya tidak rusak katakanlah tapi bisa bermanfaat untuk membersihkan contohnya seperti kipas ini teman-teman bisa dilihat ini kipasnya bisa dilihat ya kotor sekali nanti kita coba bersihkan seperti ini nah kotor sekali ya Oke kita coba lihat beberapa bagian yang ada di dalaman laptop Asus x441u ini ini bagian ini adalah harddisk ini harddisk kebetulan laptop ini belum mempergunakan SSD ya jadi masih mempergunakan harddisk atau HDD ya bisa dilihat nih ini harddisknya kapasitasnya 500GB bisa terlihat ya Oke coba saya angkat ini teman-teman biar bisa jadi ilmu juga buat teman-teman semuanya ya nah coba saya angkat seperti ini nah ini saya angkat saja Oke ntar saya lepaskan dulu ini biar jadi ilmu buat teman-teman semuanya seperti ini ini adalah DVD room untuk lepaskan di room nih perhatikan ada bau di lepas saja ingin dorong ke bawah air ke belakang dan juga hadis ya sama ketika teman-teman ingin upgrade harddisk ke SSD umpamanya ini tinggal dilepas saja untuk bau-bau ini ya seperti ini dan ini adalah wifi cardnya dan ini baterainya teman-teman baterainya Hai telanjang bulat ya telanjang bulat untuk baterainya ya karena ini baterainya baterai tanam teman-teman tinggal dilepas saja sangat mudah ini bau juga sudah terlepas ini speaker sebelah kanan dan sebelah kiri dan untuk RAM kebetulan ini RAM-nya RAM tanam teman-teman bisa dilihat ini RAM-nya RAM tanam bisa dilihat ya ini RAM tanam ya RAM tanam dan tadi ke keyboard dan ini adalah yang ke ke posped hati-hati ketika teman-teman mau melakukan pemongkaran di rumah sendiri ya dan ini sekali lagi ini RAM tanam dari pabriknya tapi ada tapi-nya ya tapi-nya tapi ini sudah disediakan oleh pihak produsen disediakan ketika teman-teman ingin meng-upgrade RAM ini bisa di bagian bawahnya ini ada di bagian bawahnya ada untuk slot kosong biasa seperti itu kipasnya nanti kita bersihkan dan untuk melepaskan kipas ini bau-bau harus dilepas dulu tapi gampang teman-teman ya ini seri nanti saya masukin lagi seperti ini coba kita dekatkan biar bisa menjadi ilmu bisa menjadi referensi buat teman-teman teman-teman semuanya yang masih awam ya terutama tapi bagi teman-teman yang sudah profesional ya abaikan saja seperti ini dalamnya teman-teman jadi ketika teman-teman punya laptop asus dengan tipenya sama dengan yang ini X441 U ya jadi bisa dilihat jadi tanpa harus langsung membongkar apa-apa gitu teman-teman seperti ini dalamnya mungkin itu saja yang bisa kami persembahkan pada kesempatan hari ini buat teman-teman semuanya semoga bisa menjadi ilmu bisa menjadi referensi dan juga edukasi buat teman-teman dimana saja berada itu saja kami persemakan kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kami dari Alfa Romeo November Alfa Zulu dari kota Banjarpat Rumahan dan Jawa Barat Indonesia mengikuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dadah sub indo by broth3rmax